Intro Assalamualaikum teman-teman Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Begitupun ayah dan bunda di rumah Baik hari ini kita akan kembali belajar tematik Lalu kita masuk ke tema berapa teman-teman? Ya di hari ini teman-teman sudah masuk tema 3 yaitu Peduli terhadap makhluk hidup Dan teman-teman masuk subtema 1 Tumbuhan di sekitar rumahku Oke hari ini teman-teman sudah masuk ke pembelajaran terakhir di subtema 1 Yaitu pembelajaran ke 5 Oke sebelum memulai bunda akan membacakan dulu nih Tujuan atau hal yang harus kalian capai pada pembelajaran hari Rabu ini Yang pertama dengan memahami penjelasan guru Siswa dapat melakukan atau dapat memahami apa saja tahapan wawancara dengan baik Lalu yang kedua Dengan membaca siswa dapat menuliskan tahapan-tahapan wawancara dengan baik Tujuan yang ketiga Melalui penjelasan guru Siswa dapat memahami cara pembulatan pada bilangan pecahan campuran Lalu yang keempat Dengan melihat contoh Siswa dapat mengerjakan latihan pembulatan pecahan campuran Dan juga operasi hitung pada pecahan campuran Oke maka dapat disimpulkan bahwa teman-teman Materi yang akan dipelajari hari ini adalah Yang pertama wawancara Baik pengertiannya Tahapan-tahapannya dan juga tujuan wawancara itu apa Lalu materi yang kedua yaitu tentang pembulatan pecahan lagi nih Tapi kali ini teman-teman akan belajarnya pecahan campuran Dan juga bagaimana nih jika pecahan campuran ini dijumlahkan Itu seperti apa nanti dijelaskan Oke sebelum memulai ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu Yuk kita membaca doa bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Baik sudah berdoa Sekarang bunda langsung masuk nih ke materi Nah teman-teman kemarin sudah melakukan wawancara sama keluarga teman-teman Tapi bunda mau tanya lagi nih Teman-teman tahu gak sih wawancara itu apa artinya? Oke wawancara adalah tanya jawab antara dua belah pihak Atau dua orang yaitu pewawancara dan narasumber Untuk memperoleh data, informasi, keterangan, ataupun pendapat tentang suatu hal atau suatu tema Lalu apa perbedaan pewawancara ataupun narasumber? Nah pewawancara ini adalah orang yang memberikan pertanyaan Atau bisa juga Biasanya Orang wawancara ini disebut apa? Wartawan bisa juga Nah lalu kalau narasumber ini adalah orang yang akan kalian wawancarai Atau orang yang akan kalian minta informasinya Itu perbedaan pewawancara dan narasumber Oke lalu apa saja nih tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam wawancara? Jadi saat kalian akan melakukan wawancara itu ada tiga tahapannya Ada tahap satu, tahap dua, tahap tiga Lalu apa saja nih penjelasannya? Nah tahap satu yaitu tahap sebelum kalian melakukan wawancara Nah sebelum melakukan wawancara apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus menentukan tema dulu nih temanya mau tentang apa Kalau temanya sudah ditemukan kalian harus menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu Sudah disiapkan daftar pertanyaannya berarti kalian siapkan alat rekamnya dan juga alat tulisnya untuk mencatat Nah itu sebelum wawancara Tahap keduanya yaitu saat kalian melakukan wawancaranya Apa saja yang perlu diperhatikan? Nah yang pertama saat wawancara teman-teman itu harus memperkenalkan diri teman-teman dulu Nah setelah memperkenalkan diri teman-teman menyampaikan nih apa tujuan teman-teman mewawancarai narasumber Oke lalu yang kedua Teman-teman saat melakukan wawancara bisa memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan Misalnya apa kabarnya? Lalu apa yang diketahui tentang tanaman? Misalnya jika itu kalian akan mau cari temanya tentang tanaman Lalu tahap yang ketiga adalah teman-teman harus mendengarkan narasumber saat dia memberikan informasi Jadi tidak boleh memotong pembicaraan saat narasumber sedang berbicara Lalu tahap yang ketiga adalah setelah wawancara Nah setelah wawancara ini ada juga nih hal yang harus kalian lakukan Nah itu yang pertama mengucapkan terima kasih Kenapa? Karena kalian sudah diberikan kesempatan untuk bertanya Setelah melakukan atau mengucapkan terima kasih Selanjutnya kalian melakukan permohonan maaf nih kepada narasumber Supaya lebih enak antara narasumber dan wawancara Misalnya khawatir ada kata-kata atau sikap yang kurang atau sikap yang tidak baik secara tidak sengaja Jadi setelah mengucapkan terima kasih harus mengucapkan permohonan maaf Nah itu adalah tahapan-tahapan wawancara Oke lalu tujuan wawancara itu apa? Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi Di mana sang pewawancara melontarkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan Untuk dijawab oleh orang yang akan diwawancarai yaitu narasumber Jadi inti dari tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi Seperti itu teman-teman Nah sekarang kita kembali lagi nih tentang pembulatan pecahan Bagaimana cara membulatkan pecahan? Nah cara membulatkan pecahan ini kalian bisa baca di sini Oke Cara membulatkan pecahan Yang pertama teman-teman harus perhatikan angka pembilang dan juga penyebutnya Nah kalau sudah diperhatikan cara kedua yaitu Jika pembilang atau angka di atas ini kurang dari setengahnya penyebut Maka pecahan dibulatkan ke bawah Lalu jika pembilang atau angka yang di atas itu setengah atau lebih dari penyebutnya Maka pecahannya dibulatkan ke atas atau nilainya 1 Nah seperti ini teman-teman Nah di sini berapa hasil pembulatan dari 4 per 5 Teman-teman bisa lihat 4 itu pembilang 5 penyebut Nah tahap selanjutnya kalau sudah tahu pembilang dan penyebut Teman-teman bagi 2 penyebut yaitu 5 Setengah dari 5 ini adalah 2,5 atau 2,5 Kalau sudah ketemu setengahnya teman-teman tinggal bandingkan 2,5 ini dibandingkan sama 4 yaitu pembilang 2,5 itu lebih kecil atau lebih besar dari 4 Betul lebih kecil dari 4 Maka pembulatannya ke bawah Jadi 4 4 Ya 4 per 5 itu sama dengan 1 Karena 4 lebih dari 2,5 atau setengah dari penyebutnya Oke nah ini caranya yang pertama Bagi 2 penyebut pecahan angka di bawah Oke lalu yang kedua Perhatikan pembilang yaitu angka yang di atas Apakah lebih atau kurang dari jumlah penyebut Lalu yang ketiga Jika angka pembilang ini Lebih dari angka penyebut Maka pembulatannya ke atas Atau bernilai 1 Nah sebaliknya Jika angka yang di atas atau pembilang ini Kurang dari angka penyebut Maka pembulatannya ke bawah Atau nilainya 0 Lalu bagaimana kalau Ini pecahannya pecahan campuran Nah kalau pecahan campuran Sama saja teman-teman sebetulnya caranya Nah sama teman-teman juga harus fokusnya Ke nilai setengah dari penyebut Lalu teman-teman bandingkan dengan nilai pembilangnya Nah ini caranya Di sini bunda sudah ada 1 1 per 4 Nah 1 ini itu adalah bilangan bulat Lalu 1 per 4 sudah pasti pecahan biasa Nah sekarang pertama teman-teman Fokus ke pecahan biasa Kenapa? Karena itu yang akan kita bandingkan dulu nih teman-teman Lihat 1 per 4 itu Sama dengan 1 ditambah 0 Kenapa 0? 0 ini dari 1 per 4 Karena 1 itu nilainya lebih kecil dari penyebut Maka 1 1 per 4 caranya adalah 1 ditambah 0 Sama dengan 1 teman-teman Jadi pembulatan dari 1 1 per 4 adalah 1 Nah untuk lebih jelasnya mengenai pembulatan bilangan pecahan campuran Dan juga operasi hitung Bunda sudah mempersiapkan video yang lebih jelasnya Yang akan dijelaskan oleh bunda Tata Jadi teman-teman disimak Dan diperhatikan dengan baik-baik ya teman-teman Oke selamat menyaksikan videonya Oke teman-teman Selanjutnya kita akan belajar membulatkan pecahan campuran Disini bunda sudah punya beberapa contoh Untuk menyelesaikan pembulatan pecahan campuran Jadi ada yang contoh pertama Disini bunda sudah buatkan garis bilangan yang dulu Disini contohnya ada 1 1 per 4 Sama dengan kita bulatkan menjadi titik-titik Ditambah titik-titik Nah caranya yang pertama 1 ini adalah Nah adalah Bilangan pecahan Jadi 1 ini tetap kita tulis 1 Oke tulis 1 ya Lalu kita bulatkan pecahan 1 per 4 Nah teman-teman kita lihat di garis Bilangan pecahan Dari 1 per 4 Nah 1 per 4 ini Lebih dekat ke 1 Atau lebih dekat ke 0 Ya dia lebih dekat ke 0 Maka kita tulis disini Menjadi 0 Lalu kita jumlahkan 1 ditambah 0 Sama dengan 1 Jadi jawabannya Pembulatan pecahan Campuran 1 1 per 4 Adalah 1 Lalu contoh yang kedua Nah disini ada 2 5 per 6 Bunda juga sudah buat garis bilangan pecahannya Nah 2 nya Kita tulis dahulu disini Karena dia Bilangan pecahan Lalu 5 per 6 Kita bulatkan 5 per 6 itu Lebih dekat ke 0 Atau lebih dekat ke 1 Nah ini 5 per 6 Dia lebih dekat ke 1 Terus 1 langkah Dari 6 per 6 Jadi kita tulis 5 per 6 menjadi 1 Jadi 2 ditambah 1 Sama dengan 3 Hasil pembulatan pecahan Campuran Nih disini ada 3 3 per 5 Ditambah 1 3 per 4 Nah Ini kita bulatkan dulu Tidak di sini ya Jadi kita bulatkan dulu Disini 3 Kita coletkan kecil saja 3 Ditambah 3 per 5 3 per 5 Lebih dekat ke 0 Atau lebih dekat ke 1 ya Nih kita lihat Ini 3 per 5 Dia lebih dekat ke mana ya Kita 1 2 2 kali lompatan Sedangkan ke 0 1 2 3 Jadi Dia hasilnya 1 Jadi 3 tambah 1 Sama dengan 4 4 Kita tulis disini Lalu Lalu Yang 1 3 per 4 1 Ditambah 3 per 4 Nah 3 per 4 Lebih dekat ke 0 Apakah 1 ya Ya betul Lebih dekat ke 1 Jadi 1 tambah 1 Sama dengan 2 Jadi 2 Nah Sekarang kita jumlahkan 4 Tambah 2 Sama dengan 6 Nah Seperti itu Jadi Hasil pembulatan pecahan Dari 3 3 per 5 Ditambah 1 3 per 4 Adalah 4 Ditambah 2 Jadi Sama dengan 6 Nah Seperti itu teman-teman Cara mengerjakannya Semoga Penjelasan bunda Membantu Teman-teman Untuk Menyelesaikan latihan Semangat ya teman-teman Belajar di rumahnya